Di kediaman Siti Aisyah di Serang, Banten, tetangga dan keluarga menggelar doa bersama untuk menyambut bebasnya Aisyah. Kediaman Siti Aisyah di kampung Sindang Sari, Kabupaten Serang, Banten, Senin malam ramai didatangi warga. Para tetangga dan keluarga menggelar doa bersama menyambut kepulangan Aisyah usai diputus bebas pengadilan Malaysia atas dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Ungkapan rasa syukur dan kegembiraan pun nampak dari raut wajah kerabat dan tetangga yang selama ini meyakini Aisyah tidak terlibat. Saunya ya kata barusan ini, barusan hari ini, katanya mau pulang, udah di kapal gitu. Sebagai warga sendiri gimana Bu Rasmus? Ya Alhamdulillah udah pulang sampai ke Indonesia, mudah-mudahan sampai ke sini selamat. Kemungkinan menyambutnya sebagai di kampung makanya persisnya gembira gitu aja. Mungkin mengadakan syukuran atau apa? Ya kurang tahu itu ya, kalau syukuran kemungkinan ada, ntar-ntar juga. Tapi kalau mendadakan belum ada persiapan gitu. Setelah hampir dua tahun ditahan di Malaysia, Siti Aisyah akhirnya kembali ke tanah air Senin sore. Aisyah lepas dari tuduhan terlibat pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur Februari 2017 silam. Di Masda, Serang Banten.